Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tentang panduan ya, cara untuk mengatasi mikrotik yang tidak mendapatkan koneksi internet Untuk caranya, seperti biasa yang pertama kita buka winbox dulu Disini saya menggunakan winbox untuk manajemen mikrotiknya Kemudian kita buka Nah disini sudah kebuka untuk mikrotiknya Kemudian bagaimana cara untuk mengatasi tidak ada koneksi internetnya Yang pertama itu kita harus memastikan bahwa kita itu mendapatkan Mendapatkan internet dari provider ya Untuk cara mengetahuinya bagaimana Kita bisa cek di interface nya Dari pada ether1 yang ini Itu kita mendapatkan Mempunyai traffic atau tidak Kalau dia ada koneksi internetnya biasanya mikrotik itu Dia mau terhubung ke jaringan itu dia akan Dan menarik data atau menarik kuota seperti ini 7,4 MB, 8 MB Dia menarik bandwidth dari provider ke mikrotiknya Kemudian jika ini sudah teratasi Jika sudah dipastikan bahwa Si ini sudah dapat bandwidth Si mikrotiknya sudah menarik bandwidth Kemudian Anda bisa melakukan ping terlebih dahulu Untuk memastikan lebih tepatnya Seperti biasa Ya disini sudah dapat bandwidth Kemudian untuk mendapatkan internet Atau mengatasi menyambungkan internet Tidak dapat internet Itu bisa kita cek di bagian IP Kemudian di HP Client Nah pastikan sumber internetnya itu Sudah ditambahkan gitu Nah misalkan disini kalian itu Memasukkan itu RJ45 nya ke bagian ether2 dari Ether2 dari mikrotik Jadi dari modem itu Modem ISP Kemudian masuk ke mikrotik Itu kan menggunakan RJ45 Nah pastikan Di DHCP Client ini Kalian klik tambah plus Klik plus ini Kemudian pada interface Kalian pilih Dimana yang dari RJ45 itu Dari ISP itu masuk Misalkan dia nyoloknya itu dari ether1 Yaudah kita klik ether1 Kemudian nanti kita klik apply oke Kalau dia dari ether2 Yaudah klik ether2 Kemudian apply oke Lebih baik sih di ether1 Disitu karena ada Dari tentuan dari mikrotiknya itu Ether1 itu bisa digunakan Untuk sumber internet Begitu Nah kalau dia berhasil Nanti ada tulisannya Yaitu statusnya itu Bone Kalau dia gagal Itu hasilnya seperti ini Nah Dia udah mau jalan Kalau stop it itu Dia udah mau jalan Tapi kalau bone Itu berarti berhasil Internet sudah masuk ke Mikrotik Gitu Jadi yang pertama itu Kalian pastikan Bahwa internet itu masuk ke mikrotik Caranya itu ke IP Kemudian ada capi klien Ya ada capi klien Kemudian kick plus Dan pilih interface Dimana internet itu masuk Nah disini saya menggunakan ether1 Ya ether1 Kemudian apply oke Kemudian kalau berhasil Statusnya itu jadi Bone Gitu Oke Sudah Kemudian berikutnya Itu kalian pastikan Bahwa firewall nutnya itu sudah Dibikin Nah ini Apa sih fungsi Firewall dari nut ini Fungsinya itu Untuk Membagikan Internet dari mikrotik Kemudian keluar Keluar dari mikrotik Tetapi lewat Ether-Ether yang lain Ini sangat berguna Kalau Kalian itu bikin Seperti Membagikan internet itu Misalkan internet itu Masuk dari ether1 Nah kalian ingin Membagikan ke ether2 Ether3 Ether4 Ether5 Nah Firewall nut ini Harus diaktifkan Kalau tidak diaktifkan Maka internet tidak akan bisa Tidak akan bisa dibagikan Begitu Kalian caranya gimana Kalian caranya adalah Klik IP Kemudian klik firewall Yang ini Nah kemudian kalian Pilih nut Kemudian klik plus Pada out interface Ini ya Out interface Kalian pilih interface Yang Port Dimana internet itu Masuk Misalkan ether1 Yaudah pilih ether1 Kemudian setelah itu Sudah disini Bagi pesat yang general Sudah Advanced Dikosongkan Extra Dikosongkan Langsung klik action Action Kemudian klik Pilih Maskurate Maskurate Nah ini Sudah Setelah itu Klik apply Oke Klik kemudian oke Disini saya sudah menambahkan Nah kalau Berhasil lagi Bentar Saya cari dulu Nah kalau sudah Kalau berhasil Apa sih yang nanda ini itu berhasil atau tidak Nah Berhasil atau tidaknya Nanti terlihat di Paketnya Atau di bitsnya Kalau dia berhasil Ya akan keluar Ini MB MB ini Dia akan narik Bandwidth lagi Kalau dia berhasil Nah artinya Internet itu sudah Dibagikan Ke ether yang Ether lain Selain ether1 Begitu Jadi Kalian harus membuka Firewallnya Caranya adalah Eko IP Kemudian firewall Kemudian NAT Kemudian klik plus Nanti pada general Kalian out interface Pilih Interface Dimana internet itu masuk Sisi MB Antara satu Kemudian Adventure extra Dikosongkan Klik action Kemudian pilih Maskurate Setelah itu klik Apply dan oke Gitu ya Jadi firewall sudah diaktifkan Kemudian Setelah itu Pastikan juga Kalian sudah membikin DHCP server Untuk setiap portnya Gitu Caranya adalah Kalian bikin IP dulu Untuk masing-masing port Untuk masing-masing port Kalian bikin IP dulu Caranya klik plus Kemudian Masukkan IP nya Misalkan 192 168 10.1 .1 .24 Kemudian pilih Ether yang Mau dikasih Mau dibagikan Kemudian misalkan Ether 4 Kemudian Klik Apply Nanti oke Kemudian setelah ditambahkan Kita bikin DHCP server nya Caranya adalah Menuju ke IP Kemudian DHCP server Pilih DHCP stop Nah kalian tinggal Pilih Ether berapa Yang tadi Ditambahkan IP nya Misalkan Ether 4 Next 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 Saja 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 Seperti ini Nah Selesai Ini merah Karena saya tidak Memasukkan Ether 4 Dengan RG Atau dengan Konektor Ya Begitu Jadi Kalian bikin IP Masukkan IP Dulu ke Port nya Ke Ether nya Caranya ke IP address Plus Masukkan IP Kalian Setelah itu Masuk ke IP DHCP server Kemudian DHCP stop Kemudian Pilih Ether nya Setelah itu Klik next Saja Sampai selesai Oke Begitu Semoga Bermanfaat Mungkin nanti Kurang lebihnya Akan Bisa kita Bincangkan Di komentar Insya Allah Nanti akan Saya bales Oke Cukup sekian Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton